Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan uang sewa rusun selama 3 bulan kepada puluhan warga yang terdampak proyek sodatan Ciliwung. Puluhan warga tersebut kini tinggal di rusun Cipinang Besar Utara. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan penggratisan itu mengacu pergub nomor 61 tahun 2020 tentang pemberian keringanan retribusi daerah dan atau penghapusan sanksi administratif kepada wajib retribusi yang terdampak bencana nasional COVID-19. Namun sebagai antisipasi pergub dicabut, penggratisan bagi warga terdampak program sodatan itu hanya untuk 3 bulan ke depan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan sebanyak 59 bangunan di Jalan IPN Kebonanas RT9 RW06, Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Di titik tersebut merupakan outlet sodatan. Usai bangunan digusur, penjabat Gubernur DKI Jakarta Herubudi Hartono mengatakan warga terdampak direlokasi ke rumah susun.